Halo semua ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan ngomongin tentang Hero Swap teman-teman ya Kalau kita lihat ini ternyata sudah tinggal 2 hari lagi sampai video ini dibuat dan saya masih belum pakai teman-teman ya Di semua akun saya, nah oke kita akan mulai aja ini di akun utama saya teman-teman ya Kita akan tuker apa seperti yang saya bikin video sebelumnya ya Itu ada 2 pilihan antara Wukong atau Flora teman-teman ya Yang mau dituker, mana Flora? Flora di sial-sial Oke Flora Nah sebenarnya Flora masih ada kegunaannya gitu ya Wukong sudah hampir sama sekali nggak ada Terus kalau teman-teman lihat Wukong saya ini sudah Sinkistratum sudah plus 20 kemudian Furniture sudah 9 gitu Jadi kalau saya tuker lebih menguntungkan sebenarnya pakai Wukong Tapi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya Saya pakai Wukong saya itu untuk farming ini teman-teman ya Farming celestial Ini saya punya, sebentar di chest ini nih, satu Wukong Dua Wukong Mana lagi? Tiga Wukong Nah itu saya bisa tuker teman-teman Bahkan masih ada satu lagi disini Empat malahan ya Itu saya bisa tuker dengan celestial hypojin apapun yang saya mau Yang ada Nah kalau saya tuker Wukong saya ini pakai swap ya Kemudian berarti saya Wukong udah nggak bintang 5 lagi Udah nggak bisa lagi teman-teman Ya saya harus ngumpuli lagi dari awal Wukong dari awal Nah sementara Flora Flora saya juga punya beberapa gitu Jadi saya memutuskan Walaupun Flora belum terlalu ke build Tapi dua ascended Saya akan pakai Flora aja Tapi Oke Aduh Jangan sampai salah Oke Saya bintangin dulu Flora Kita lihat dulu Jangan sampai salah ini Karena salah gawat Oke Flora nya belum ada bintang ya Teman-teman Saya mau bintangin dia Flora bintang Dua deh ya Saya mau bintangin bintang dua Cukup nggak Berarti saya butuh tiga Flora Tadi satu udah ada ya Ini saya klaim Satu Oke Ini nggak ada Flora Ini nggak ada Flora Nggak ada Flora Ya dua Oke Satu lagi Nah ini Flora Oke Sip Nah sekarang saya bintangin Flora nya Terus Mana Flora Bintang satu Satu lagi Salah lama ya Oke Bintang dua Nah setelah itu teman-teman Saya akan tukar Dengan siapa Saya mau tukar dengan Kanisa Enruk Ya Tapi kalau teman-teman lihat disini Saya belum punya Jadi Saya harus dapetin Kanisa Enruk Tapi daripada Saya pakai Stargeiser saya Yang tinggal dikit 268 Ataupun diamond saya Yang juga tinggal dikit ya Tinggal 1.280.000 Saya mending pakai yang gratisan aja Ya Saya tukar Wukong Nah ini Saya pakai Wukong saya Teman-teman ya Yang ini Mana Ini Satu Kita sama dulu Kemudian Kemudian Saya butuh dua lagi Come on Wukong Mana Oke Satu Satu lagi Wukong Oke Nah Saya berarti punya Wukong Tiga Lebih ya teman-teman ya Itu ada tiga Saya tukar dengan Hero Lain yaitu Kanisa Enruk Nah inilah fungsinya teman-teman Kalau ke Riketi Card Replace Hero Nah ini Saya punya ekses Wukong ya Tiga Saya pilih Hero yang saya mau Yaitu Kanisa Enruk Nah Oke Kemudian Save Masukin Wukongnya Replace Confirm Nah Saya punya Kanisa Enruk Teman-teman ya Sekarang saya tukar dia Dengan Flora Agak ribet ya teman-teman ya Oke Saya nungguin dapet gratisan Kanisa Enruk Kayak gak muncul-muncul ya Ya sudah Berarti saya masukin Flora disini Yes Kemudian Saya masukin Kanisa Enruk Disini Yes Replace Only one One is allowed During the Hero Yes Ding 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 Apa yang terjadi teman-teman Yes Sudah ascended Teman-teman Mari kita lihat Nah Ini dia Tinggal nanti kita pakein gear Dan lain-lain ya Kita dandanin Oke Oke saya pakein gearnya dulu teman-teman ya Offscreen aja Biar gak terlalu lama Oke Kita sekarang upgrade Sampai T3 aja ya Dua Satu lagi T3 Yes Yang ini juga Strengthen T1 T2 T3 Sampai T3 dulu teman-teman ya Ini juga T1 T2 T3 T3 Mantep Ini T3 Sudah Kelar Nah Signage itemnya Saya jadikan plus 30 Teman-teman ya Jangan sampai ke 14an ini Ya 23 ya 24 25 26 27 28 29 Eh 28 29 Satu lagi Oke Pas Oke Seperti itu teman-teman ya Tinggal Furniture nya Saya belum masukin ke Okin Ya kan Nah Saya masukin dulu ke Okin Eh Salah Oke Ada tempat gak disini Saya satu ya Go Kita invite Kanisa Enrug Yes Nah Masuk teman-teman ya Confirm Oke Satu lagi Kayaknya sih Tapi gak tau deh Bisa dapat gak ya Furniture nya saya belum dapat sama sekali Oke Gak apa-apa ya teman-teman Kita Summon furniture nya ya Eh kok kesini Kesini teman-teman ya Lihat di wishlist Sudah ada Oke Sudah ada disitu Mari sekarang kita Summon Furniture nya Satu Gak ada Dua Ada Tapi apakah Kanisa Enrug Wuh double Wuh rem Mantap ya Iya Saya udah masukin di wishlist teman-teman ya Rem sama Emilia Kalau menurut saya sih Rem lebih baik Lebih kuat lah Masih lebih kuat Hanya untuk Kondisi-kondisi tertentu Misalnya low investment gitu ya Emilia lebih bagus Oke Dapet satu teman-teman ya Oke Yang berguna dari Emilia itu Skill CC di awal Ya itu sangat bagus Kemudian di awal Dia juga langsung ulti Jadi kalau sama Asis yang cancel ulti Di awal langsung Dia udah bisa cancel ulti Semua hero-hero lawan Ya Terus dia ada cheat death nya Ya Kalau dia terakhir mati Dia mati Dia Bukan Bukan mati ya Dia kena fatal damage Dia gak mati Tetapi dia akan Apa namanya Malah imun ya Terus Puk Ngamuk ya Pak Ngamuk Nah itu teman-teman Sementara kalau Rem Dia damage nya gede Karena dia bisa self buff Terus Dia juga bisa Protect ally nya Protect teman-teman nya Dengan cheat death juga Tapi dia butuh investment Gitu Ya Jadi Pendapat saya sih Sementara Kalau teman-teman Mau langsung invest Ya Max Maka yang paling bagus Adalah rem Tetapi kalau untuk low investment Emilia lebih bagus Sebentar Saya cek dulu ya Si siapa namanya AC udah sampai berapa Oke ACU satu lagi ya Teman-teman ya Oke Sekarang kita lihat ini Dapatkah Tidak Tidak Lagi Kita lihat Satu lagi Teman-teman Guarantee Yes Dapat dua Mantap ya Dapat dua Furniture nya Kanisa Enruk Tadinya saya bingung Antara Kanisa Enruk Sama Tarnos Sama Tarnos ya Teman-teman ya Saya sebenarnya lebih suka Celestial Cuman kalau dilihat Celestial saya udah banyak Uh Empat Ya Sementara Hypogean Saya udah mulai Double Double Apa Double battle Gitu Di Hypogean Tower Nah Baru ada Lucrezia doang Carry nya Jadi Kurang ya Oke Lumayan dapet banyak ya Dapet tiga Gak kayak Brutus Waktu itu gak dapet apa-apa Twins Berarti Twins Sudah empat Ternicernya Coba kita lihat Waktu saya build Brutus Bit apa Oh ikan Brutus Di awal itu Sebulan saya masukin Disini gak dapet apa-apa Teman-teman Sebulan lebih Malah Digajain Eh oke Oh pas habis ya Oke Kalau gitu Kita smart Smart Select Nah SEO sudah selesai Kita keluarkan Oke teman-teman Supaya gak terlalu panjang Video dari saya Cukup sekian aja Teman-teman Nanti Untuk hero apa Yang saya pilih Untuk swap hero ini Event swap hero ini Di akun-akun saya yang lain Di video yang berikutnya Nanti saya update Saya tunjukin aja Udah jadinya seperti apa ya Oke Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan sampai selesai Kalau teman-teman suka Dengan video-video seperti ini Boleh pertimbangkan Untuk mendukung saya Dengan subscribe channel ini Buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Untuk teman-teman semua Yang sudah menyaksikan video ini Sampai selesai Saya juga mengucapkan Banyak terima kasih Semoga bermanfaat